Halo teman-teman semua, berjumpa kembali di video Anu Channel Di video kali ini saya menuju ke sebuah kampung Di wilayah Slokoimo, Wonogiri Kampung yang saya tuju ini bernama Desa Kandangan Dimana wilayah ini terdapat komunitas umat buddha terbesar Di wilayah Wonogiri bagian timur ini teman-teman Dan sebelum masuk ke Desa Kandangan Saya berhenti sejenak di Vihara Dhammasasana Yang berada di Desa Dawo Ternyata di Vihara inilah teman-teman Yang menjadi pusat kegiatan keagamaan umat buddha di Desa Kandangan Dan ketika saya masuk ke Desa Kandangan Di perjalanan saya kebetulan bertemu Mbah Soirejo Yang sedang mau mencari rumput ditemani dua anjing peliharaannya Yang juga beragama buddha Ternyata ketika saya bertanya umur Mbah Soirejo ini Katanya sudah berumur satu abad lebih teman-teman 150 tahun Yang mempunyai julukan Mbah Dewo Dari komunitas agama buddha di Kandangan Mungkin karena umurnya yang panjang ya teman-teman Jendengan itu asamannya Mbah Dewo Soirejo Umurnya jendengan satu seket tahun Seperti ini Ya 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 Kalian jendengan Ya 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 Bagus Mbah Soirejo Yang ternyata kandangan umurnya satu seket tahun Saat geteng bundi-bundi Terusnya betul arit Ini kumpulan ini termasuk Nganu Langkah Ternyata 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 mau lampas diambil, kamu bisa diambil di zaman itu aku tidak akan berpikir aku tidak akan berpikir dianggap aku juga tidak akan berpikir kalau diambil kalau diambil jaman dulu itu kan senang melampas dianggap itu kendaraan yang rame tiga hari, tiga malam melampas dianggap 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 dari dalam kebun dianggap 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 setelah beberapa saat saya mengajak ngobrol Mbah Soirejo saya agak kurang bisa menangkap yang dibicarakannya teman-teman karena suaranya pelan dan kurang jelas di daerah-daerah ini kesehatan penganut agama Buddha besok pun ini di pulau Rupen besok? besok kandangan besok kandangan kandangan cokoi kandangan daung ini masih banyak penganut agama Buddha saya masih kagum dengan Mbah Soirejo ini dengan usianya yang satu abad lebih masih sehat bukar dengan pendengaran yang tidak berkurang semoga saya dan teman-teman semua bisa sampai seperti Mbah Soirejo ini ya teman-teman dikarunai umur panjang dan kesehatan amin setelah saya pamit kepada Mbah Soirejo untuk melanjutkan perjalanan saya menyusuri kampung suasana kampung disini sepi teman-teman tidak ada aktivitas warga di luar rumah meskipun jalanan kampung ini belum tersentuh asfal hanya di cor 2 kanan-kiri sudah terlihat rapi dan bersih ya teman-teman yang membuat suasananya menjadi semakin asri dan adem dan saya pun mampir ke salah satu rumah warga yang kebetulan dia seorang diri di rumahnya namanya Mbah Katiem yang juga seorang agama Buddha kemudian kami pun mengobrol yang disusul tetangganya Mbah Katiem juga beragama Buddhis yang beragama Buddha kalau kan yang ngepas Mbah Mbah Tiem ini yang ada ke Buddha ini sejak lah sejak alih ya sejak tidak 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 kematian agama Islam pengajian buatan diaturi buatan diaturi buatan diaturi buatan diaturi buatan diaturi agama leluhur kemudian itu kan agamanya kekuangnya pun paling tua dan indonesia kan buka ini ada apa yang ketemu kekuangannya ketemu selalu kekuangannya dikaitanya? Baja apa yang daripada bahwa sinjahnya pun meninggal terus? tidak ada apa yang dimulai keukangan kambangnya oh tidak bajo jadi pas meninggalnya dikupurkan dengan pakaian anaknya kambang ini ku di ngantar panggilan tapi bahan kuron di makamen umum oh guru nih jendengan semarang semarang itu gak apa semarang itu Mas Farton itu lah dan itu di kubur di kubur dibakar itu hidung ya tidak tidak itu terlalu dibakar disini memangcubur rasilah dan itu yang mansion begitu berarti merangkul 8 ya apa yang ada islam, ada buddha dan ada hindu tapi saya paling katakan buddha saya berkata itu saya berkata itu saya berkata itu karena ini kristen saya inginkan itu saya akan bersama saya inginkan itu saya inginkan itu saya inginkan itu saya inginkan itu kristen anak-anak yang menyenangkan itu ada muda anak-anak yang menyenangkan itu ada muda ada muda ada muda ini jadi, laku ada muda, aku bisa pergi ini bernama老a ini hari ini apa? ini aku waktunya ini kun awan opo bengi lalu seminggu pentagon itu lalu gak kakong putri kakua Oh berarti aneh pas ibadahnya waktunya malam malam hari ini selama pandemi ini dari dibuka di buka nih kok yang namun di pokok salah buatan umum rame-rame buatan kato strumien rame-rame gak kadang-kadang gak aturan قت tempatnya penyakit LETH MA HOG ini memang dibatuh tenggen iya ada 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 ini kan enten agama ini kan enten kematian ini kan nyasinan ini kan nyasinan ini kan kut role maangpon ya anjay walaupun di dunia ini akan kutong pun di dunia Whoa pas on yang mati dan buddha buddha undang islam acara kematian yang islamnya datang ini udah datang namanya gak mau si hiyan nonton ini buatan nopo-nopo maksudnya buatan tukun ya ya udah nonton ini kan kata dia agama islam, agama buddha, hidup maksudnya tukun buatan kendala nopo-nopo udah buatan nopo-nopo masak saya saya itu lho masak maksudnya gak sama maksudnya muda-muda gak banyak juga agama buddha yuk gani pulau ini udah berbeda dimakan lagi selamat dimakan buddha setelah ini udah buddha yuk gani pulau yang jalan sedoyok iya 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 toleransi bukan hanya milik satu golongan umat beragama tetapi milik semua golongan dan berlaku untuk semua pemeluk agama jadi teman-teman begitulah perjalanan eksplor dari arno channel kali ini di desa kandangan selokoimo wonogiri dan telah sampailah kita di akhir video terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan perjalanan arno channel kali ini jangan lupa untuk like komentarnya dan subscribe sampai jumpa di video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh